Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada handphone Samsung flagship pada masanya yaitu Samsung Galaxy Note 8 kasusnya adalah terkunci akun Google atau FRP-nya kebetulan juga layar handphone ini sudah terkena shadow dampak pemakaian ya, wajar Samsung apabila layarnya terkena shadow oke kita akan coba untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy Note 8 ini syarat bypassnya adalah handphone harus bisa masuk ke test mode cara masuk ke test mode kita kembali ke halaman awal kemudian kita masuk ke menu panggilan darurat selanjutnya kita dial spesial kode bintang pagar kosong bintang pagar sampai muncul tampilan seperti ini ini yang dinamakan tampilan test mode jika bisa masuk ke tampilan test mode seperti ini berarti akun Google bisa kita bypass pada handphone Samsung kita ini oke biar teman-teman paham intinya begini jadi metode yang akan kita gunakan ini hanya bisa digunakan pada Samsung yang bisa masuk ke test mode jika tidak bisa masuk ke test mode maka metode ini tidak bisa kita gunakan selanjutnya silahkan siapkan kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk tool dan driver sudah kita siapkan tentu saja sebelum kita mengeksekusi handphone Samsung kita harus menginstall dulu driver USB Samsung pada Windows yang kita gunakan silahkan teman-teman install dulu drivernya link driver sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi silahkan teman-teman download dan di install driver USB Samsungnya kemudian teman-teman juga harus menginstall SAMFW Tool jadi sekarang SAMFW Tool ini bentuknya adalah installer bukan portable lagi silahkan di install dan dicek apabila ada update silahkan gunakan update yang paling baru setelah SAMFW Tool bisa kita jalankan langsung aja masuk ke menu Samsung kemudian kita pilih menu test mode dan di bagian bawahnya ada 3 menu untuk bypass akun Google tapi sebelum kita pilih menunya kita hubungkan dulu handphone Samsung ke komputer menggunakan kabel data pastikan langsung terbaca seperti ini MTP Samsung Mobile USB Modem pada kom sekian jika belum terbaca berarti ada masalah dengan driver USB Samsungnya silahkan cek lagi drivernya atau jangan-jangan belum menginstall driver silahkan install dulu drivernya dari ketiga menu bypass akun Google ini dua diantaranya bisa kita gunakan secara gratis yaitu dua yang paling atas silahkan gunakan salah satu yang atas remove FRP security lama yang nomor dua adalah remove FRP security baru silahkan gunakan salah satu kita coba yang remove FRP security baru dulu saja jika gagal menggunakan yang baru kita gunakan yang lama begitu pula sebaliknya jika gagal menggunakan yang lama kita gunakan yang baru oke disini sudah kita pilih kemudian klik normal mode kita tunggu sebentar handphone Samsung sudah bisa terbaca oleh tool ini kemudian disini muncul perintah untuk masuk ke test mode kita ikuti saja kita kembali ke tampilan awal setupnya kemudian kita pilih menu panggilan darurat lalu kita dial ke bintang pagar kosong bintang pagar kalau sudah masuk ke test mode kita pilih menu already open test mode dan kita tunggu sampai prosesnya berlanjut kita tunggu sebentar sampai ada tampilan izinkan USB debugging di layar handphonenya seperti ini untuk opsi izinkan debugging USB nya bisa kita klik ok saja di sebelah kanan kemudian kita tunggu lagi sampai proses bypass akun google nya berjalan oke ini dia tampilan test mode sudah hilang handphone langsung masuk ke menu pengaturan selanjutnya handphone akan restart otomatis sampai disini proses bypass akun google pada Samsung Galaxy Note 8 sudah selesai tinggal kita lihat saja hasilnya handphone sedang melakukan proses loading untuk durasi loadingnya ini tidak terlalu lama kabel data bisa kita cabut dari handphonenya kita tunggu sampai handphone masuk ke tampilan kunci layar sampai disini tinggal kita swipe up saja kita buka kunci layarnya maka akun google sudah terbypass untuk Samsung Galaxy Note 8 ini dengan metode gratis dan lumayan cepat kita tunggu sebentar kita coba untuk kunci layar dan buka lagi ini dia untuk Samsung Galaxy Note 8 ini bypass akun google nya adalah dengan metode mengaktifkan USB debugging tentu saja mengaktifkan opsi pengembang maka setelah selesai proses bypass akun google nya silakan teman-teman yang ingin menonaktifkan opsi pengembang nya boleh ya jadi pilihan pengembang atau opsi pengembang bisa dinonaktifkan karena sudah tidak kita gunakan lagi kemudian kita bisa cek dulu di tentang ponsel ini adalah Galaxy Note 8 untuk informasi perangkat lunaknya tingkat patch keamanan android berada di 1 Agustus 2021 yang merupakan versi keamanan paling baru untuk Samsung Galaxy Note 8 ini akun google sudah bersih kita bisa mendaftar baru lagi akun google nya atau bisa login dengan akun yang sudah ada oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selanjutnya